Intro Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming Di video kali ini saya bakal coba bahas untuk Build Archer Di sini saya bakal bahas sesuai dengan pendapat saya Jika kalian mempunyai pendapat sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar Agar bisa menjadi masukan bagi player lain dan juga bagi saya Oke, kita langsung bahas aja ya untuk Build Archer-nya Di sini kita bakal bahas untuk skill-nya dulu Karena si skill ini itu jadi patokan kita untuk nge-build karakter atau char kita Yang pertama untuk skill Archer Di sini saya samaratakan ya untuk skill-nya Di sini hampir level 7 semua Dan untuk skill Archer ini Kalau dilihat dari efek lanjutannya itu Rata-rata itu ke critical dan damage Oke, kita langsung bahas aja ya Yang pertama untuk skill 1-nya, Spinning Arrow Dia itu skill lanjutannya ini Nambahin damage critical ya Meningkatkan damage critical skill sebesar 2600 Kemudian untuk skill 2, Raw Crack Raw Crack ini skill lanjutannya sama ya Nambahin critical skill persen Jadi kemungkinan critical skill bertambah 6% Kemudian yang skill ketiganya ada spiral kick Spiral kick skill lanjutannya itu meningkatkan damage skill Kemudian untuk skill 4, skill 4 juga sama Nambahin damage skill Dan yang skill kelima juga sama Nambahin damage skill Jadi kita bisa fokus di critical ya Atribut critical Kenapa? Karena skill 1 sama skill 2 ini Skill yang paling sering kita pakai Karena cooldown-nya cuma sebentar Dibandingkan skill 3, 4, 5 Cooldown-nya ini cukup lama Jadi jarang kepake ya Sedangkan yang sering kepake itu skill 1 sama skill 2 Nah, jadi kita bisa dapet nih Satu atribut yaitu critical Jadi kita fokus di critical Kita bahas yang talentnya Untuk talent archer Ternyata talent archer ini Fokusnya di atribut roll Disini kalian bisa lihat Nambahin roll Kemudian di skill talent yang keempat Sama Nambahin roll juga Kemudian skill talent kelima Disini juga Nambahin roll Jadi untuk skill Untuk atribut kedua Kalian bisa fokus di roll Jadi archer ini Fokusnya di critical Sama di roll Nah, untuk nambahin critical ini Ternyata ada di job magi Kalian bisa lihat di bawah ya Disini nambahin critical Kemudian yang talent magi keempat Nambahin critical persen juga Dan yang kelima disini Nambahin critical Jadi bagi kalian yang pakai archer Kalian bisa fokus job keduanya Yaitu magi Karena skill talentnya nambahin critical Nah, untuk skill talent ini Kalian bisa nambahin yang pertama Yang ini Nambahin roll Kemudian kalian tambahin yang ini Nambahin persen rollnya Roll persen Kemudian Nambahin yang ini juga Kalian fokus di tiga itu Untuk rollnya Untuk yang critical Critical kalian tambahin yang ini Fokusin disini Kemudian lanjut disini Dan yang terakhir Kalian lanjut disini Karena ketiga itu Nambahin critical Nah, untuk si job ketiga Kalian bebas pilih ya Mau pakai yang swordsman Ataupun yang artisan Kalau swordsman ini Bisa nambahin block kalian ya Untuk defense-nya Tapi kalau kalian mau fokus di damage aja Kalian bisa pakai job ketiga itu artisan Karena si artisan ini Lebih ke penetrasi Jadi kalau kita Buletin ya Dari skill archer Saya buletin ini Ini fokus ke damage ya Sedangkan kalau yang saya buletin kedua ini Ini fokus ke damage Dan juga ke defense kalian Kalian tinggal pilih aja Mau difokusin yang mana ya Tapi untuk awal-awal Kalian fokusin di rollnya dulu aja Kalau untuk criticalnya Kalian nambahin disini aja Di awal-awal ini aja Oke, itu untuk si skillnya Kemudian untuk yang flower fierynya Untuk flower fiery Kita bisa lihat disini ya Untuk flower fiery Kalian bisa pakai si Ertrina Sama si rosa Untuk yang elemen apinya Untuk yang satu elemen ya Soalnya Entrisa ini bisa nambahin Roll Sama juga dia nambahin Serangan Hippie dan roll Kemudian untuk rosa Si rosa ini nambahin serangan Untuk nambahin damage kita Disini dia nambahin serangan Block sama penetrasi Jadi untuk flower fiery di mid Untuk elemen api Kalian bisa pakai si Entrina sama si rosa Entrina sama si rosa Sedangkan untuk yang elemen angin Kalian bisa pakai ballon flower Sama camellia Kenapa ini? Karena ballon flower ini Nambahin serangan sama penetrasi ya Sedangkan untuk camellia Dia ini Nambahin hippie serangan sama roll Jadi kalau kalian mau pakai yang fokus di flower fiery utama Kalian bisa fokus di dua elemen ini Yaitu api sama angin Kemudian untuk yang legendnya Yang legendnya ini Kalian untuk elemen apinya Bisa fokus di oleander Ataupun di antrunium Kenapa oleander? Karena si oleander ini Nambahin serangan sama critical Dan bonus statnya juga Dia nambahin roll Jadi Lumayan lah untuk si oleander ini Kemudian yang kedua Kalian bisa pakai linsai Linsai ini dia Bonus atributnya nambahin roll Detail atributnya nambahin serangan Dan roll juga Kemudian yang ketiga Kalian bisa pakai si iris Iris ini Bonus atributnya nambahin serangan Kemudian detail atributnya ini Nambahin serangan sama critical Dan yang terakhir Kalian bisa pakai si sunflower Sunflower disini Bonus atributnya nambahin roll Dan detail atributnya nambahin critical dan penetrasi Nah untuk yang ini itu Kalian bisa pakai untuk asisten Flower fiery Yang utamanya kalian bisa di mid Dan sisanya bisa dipakai di asisten flower fiery Itu untuk flower fierynya Kemudian kita bahas untuk kristal Di kristal Kalian bisa fokus di critical sama roll Disini kristal saya belum ubah ya Soalnya belum dibukain untuk box kristalnya Jadi disini kalian bisa fokus di critical Roll ataupun Untuk defensenya itu Protect ya Itu untuk kristal Kemudian untuk equipment Mungkin untuk equipment ini Kalian fokusnya di critical sama roll Hidden statnya kalian bisa fokus di critical sama roll ya Disini saya pakai critical sama roll Ini critical Ini critical dan roll Ini critical dan roll juga Dan untuk si ininya Untuk skill relicnya Kalian bisa fokus di serangan sama critical Kemudian pakai yang ini nih Yang nambahin hypie sama protect Karena biar gak lembek-lembek amat gitu si karakter kalian Jadi kalian bisa tambahin defensenya Oke mungkin untuk pembahasannya itu aja ya Untuk skill Kristal sama flower fierynya Jika kalian masih bingung Atau mempunyai pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa nih Bagi kalian yang menyukai video ini Kalian bisa like sebanyak-banyaknya Oke See you again Sampai jumpa